Rombongan Polres Parepare dan Bayangkari Polres Parepare tiba di Malunda, Kabupaten Majede, Sulawesi Barat. Tiba di lokasi, rombongan ini langsung menuju kantor kecamatan Malunda untuk menurunkan paket bantuan yang dibawa dari kota Parepare, Sulawesi Selatan. Bantuan kebutuhan pokok ini berupa beras, minyak goreng, mie instan, dan bantuan lain seperti tikar, selimut, obat-obatan, dan air mineral diturunkan dari sejumlah truk dari rombongan Polres Parepare dan Bayangkari Polres Parepare. Yang mengatakan kami adalah bahasanya inilah saudara-saudara kami, saudara-saudara kita semua. Jadi dengan melihat kejadian bencana ini, kami langsung dengan inisiatif kami menggalang dana dari seluruh Bayangkari, seluruh anggota Polres Parepare. Oke, Alhamdulillah dalam 22 hari bisa terkumpul, semoga bantuan yang kami berikan ini bisa membantu saudara-saudara kami, dan kami pesan kepada saudara-saudara kami yang terkena kusibah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa kota kesehatannya juga harus dilaksanakan dengan baik. Sementara itu untuk menyalurkan bantuan ini, Ciamat Malunda langsung berkoordinasi dengan setiap kepala desa dan kelurahan. Mereka diminta menjemput bantuan untuk desa mereka masing-masing di kantor Kecamatan Malunda. Kalau saya disini pasal laki-laki pemerintah Kecamatan, setiap bantuan masuk itu yang bongkar di posko di depan kantor Kecamatan, saya selalu bagi rata ke semua desa, dua mas desa dan dua kelurahan. Setelah saya bagi, saya langsung panggil ke tempat desanya untuk mengambil jatah masing-masing desa. Jadi mereka, Pak, kepala desa itu datang mengambil ke tempat desa? Iya, kepala desa langsung yang datang ambil. Jadi kami ke jamatan tidak langsung ke masyarakat, kita bagi jalur perniagaan kepada desa-desa yang dikatakan. Ada berapa? Sekarang ada berapa rumah yang rusak, Pak? Sampai sekarang jumlah rumah yang masuk berdasarkan laporan dari Kepala Desa yang terupdate dari kriteria rusak ringan, sedang dan berarti itu jumlahnya 4.120 rumah. 4.000 rumah rusak di Kecamatan Malunda? Khusus di Kecamatan Malunda. Kenapa sampai sekarang rumah yang rusak itu, Pak, apakah sudah mereka komisi itu ada yang sudah pulang dari rumah? Sampai saat ini, warga yang ada di Kecamatan Malunda belum berani kembali ke rumahnya, walaupun rumahnya tidak rusak karena mereka masih terumah. Hingga saat ini bantuan untuk warga Malunda masih terus berdatangan. Hal ini dikarenakan pesan berantai yang beredar di media sosial tentang minimnya bantuan di wilayah ini. Baik, saat ini saya berada di Kecamatan Malunda, Sulawesi Barat, di mana dari data yang kita dapatkan dari Kecamatan Malunda ada sekitar 4.100 lebih rumah yang rusak di wilayah ini. Dan sementara itu, warga sendiri yang walaupun rumah mereka tidak rusak masih trauma untuk kembali ke rumahnya. Jadi beberapa rumah masih terlihat kosong dan masyarakat masih memilih untuk tinggal di pengusian karena trauma akan gempa yang terjadi selama ini. Dari Majelis Sulawesi Barat, Rudi Hartono melaporkan.